Kemudian tadi saya bilang ada perbedaan yang namanya karantina versus dengan isolasi. Jadi kalau isolasi itu dilakukan pada pasien yang sakit. Sementara kalau karantina itu, itu buat kita yang stay at home, yang ada risiko, kita terpapar dengan pasien yang terduka COVID, kita nggak ada gejala, dan itu kita timingnya belum pas untuk dilakukan swipe antigen maupun swipe PCR, kita lebih baik karantina seperti itu. Jadi untuk mencegah penyebaran COVID-19-nya sendiri. Nah, isolasi mandiri itu ditujukan pada pasien yang gejalanya ringan. Kalau pasiennya gejalanya sedang atau berat, itu harus ke rumah sakit. Jadi ini pertama, kita harus persiapan survival kit. Kita harus hubungi puskesmas atau satgas setempat. Jadi kita harus kasih tahu ke mereka bahwa kita ada yang positif. Kita harus cari kamar dengan ventilasi dan pencahayaannya oke, karena untuk berjemurnya ini seoptimal mungkin. Dan ventilasi untuk sirkulasi udara supaya tidak timbul kluster keluarga karena sirkulasi yang buruk. Tetap tinggal di rumah selama isolasi. Protokol kesehatan 5M harus dijalankan. Kamar mandinya diusahakan terpisah atau kalau tidak bisa terpisah kita lakukan desinfeksi. Berjemurnya itu bisa jam 7 sampai 9 selama 15 menit. Olahraga ringan 15 menit. Jangan lupa kita juga beribadah dan berdoa. Itu kunci yang penting juga. Karena beberapa pasien COVID itu pasti stres sekali. Mereka terisolir. Bahkan ada yang menimbulkan stigma bahwa ini sangat menular. Mereka diasingkan. Kayak kusta, kayak zaman dulu. Tapi dengan kita beribadah, berdoa, itu saya rasa akan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan bahwa hidup dan mati kita tetap di tangan Tuhan. Itu kita akan memberikan ketenangan dalam batin kita. Beberapa pasien yang memang saya dampingi dan saya selalu support mereka untuk terus beribadah dan berdoa. Puji Tuhannya outcome-nya baik semua. Mereka gejalannya tidak begitu berat-berat amat. Tapi mereka yang stres dan gelisah, mereka outcome-nya malah tidak bagus. Makan dengan gizi seimbang, obat-obatan teratur, peralatan makan harus terpisah, cuci juga sendiri, kemudian tidur harus cukup, mengukur suhu dan kadar oksigen setiap pagi dan malam. Kemudian hubungi faskes kesehatan terdekat bila ada kegawat darotan atau ada pertanyaan. Saya siap dikontak, tapi kalau balasnya agak lama, mohon maaf, mungkin sedang ada pasien. Tapi saya siap dikontak apabila ada yang ingin bertanya. Memiliki nomor kontak keluarga terdekat, satga setempat dengan ambulans 119. Ini terkait juga saat ini memang rumah sakit sedang penuh. Jadi pada beberapa kasus kita juga ada beberapa pasien yang memang tidak tertolong dan memang meninggal di rumah, itu kita bisa menghubungi ambulans 119. Ini kontaknya.